Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Matius D. Fahiri, meninjau langsung kesiapan logistik pemilu dengan mengecek gudang logistik KPU Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura selasa 30 Januari. Pemeriksaan ini dilakukan jelang pendistribusian logistik ke penyelenggara pemilu, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Irjen Fahiri menyebut kedatangannya untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi logistik pemilu menjelang hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Dirinya mengakui masih ada daerah yang memerlukan upaya ekstra untuk mengirim logistik, seperti harus melakukan charter pesawat atau helikopter, lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki selama tiga hari. Di tiga wilayah Provinsi Papua, ini yang Papua Induk, ini relatif sangat aman, kecuali nanti di Kabupaten Mamberamo, itu yang memang ada beberapa jangkauan ke distrik dan TPS yang cukup penjelasan dari Pak Kapi itu perlu ekstra untuk kita menuju ke TPS-TPS. Kapolda Papua menyatakan dirinya telah memerintahkan jojaran polres setempat untuk membantu mengawal ketat pendistribusian logistik hingga ke tempat pemungutan suara. Dari Joyapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, Mewartaket.